Ia menjulurkan kepalanya dan menggigit kelopak teratai sebelum segera meludahkannya. Tidak hanya itu, ia terus meludah dengan ekspresi jijik. Kemudian, rubah seputih salju memandang Lin Suan dengan jijik. Ia mendengus dua kali sebelum meringkuk menjadi bola dan menyipitkan matanya. Sial, aku dipandang rendah oleh monyet. Mulut Lin Suan bergerak-gerak. Namun, ia tak menyerah karena konsep S di tubuhnya kembali meningkat. Ini memang efektif. Lin Suan terkejut dan tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kecepatan melahapnya. Jika seseorang ada di sini dan melihat pemandangan ini, rahangnya akan ternganga. Tidak apa-apa jika Anda memakan biji teratai, tetapi sekarang Anda malah memakan teratai. Ini sedikit gila. Lin Suan tidak peduli. Dia sekarang memahami konsep S di tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, konsep S-nya telah mencapai tahap kesuksesan yang lebih besar, dan dia hanya memakan dua kelopak bunga. Lupakan saja, aku akan makan semuanya. Lin Suan memandangi sisa teratai, platform teratai, dan akar teratai dengan tatapan berapi-api. Di kedalaman Frost Valley, tanahnya retak dan retakan mengerikan menyebar ke segala arah. Hal ini disebabkan oleh pertempuran sebelumnya. Namun, seseorang sedang duduk bersila di tengah reruntuhan. Orang ini mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi dingin. Dia membawa bendera hitam besar di punggungnya yang berkibar kencang tertiup angin. Seniman bela diri ini adalah salah satu anggota tim Xiao Mei. Saat ini, dia tertinggal untuk terus memantau tempat ini. Xiao Mei telah memerintahkannya untuk memantau tempat ini selama sehari. Jika dia tidak menemukan sesuatu yang aneh setelah satu hari, dia harus kembali. Dari sini terlihat betapa besarnya obsesi Xiao Mei. Dia sangat ingin mendapatkan energi yang... Namun, seniman bela diri berjubah hitam ini tidak peduli. Ia hanya duduk bersila dan memejamkan mata untuk berkultivasi, tidak mempedulikan apa yang terjadi di sekitarnya. Hal ini karena menurut pendapatnya, supremasi surga kedua tidak mempunyai peluang untuk bertahan hidup setelah memasuki dunia S di bawah. Kita harus tahu bahwa bahkan supremasi surga ketiga pun akan mati beku setelah sekian lama. Namun karena perintah, dia hanya bisa tinggal di sini selama sehari. Waktu berlalu dan setengah hari telah berlalu. Seniman bela diri berjubah hitam menjadi tidak sabar. Anak nakal sialan, bahkan dalam kematian kamu tidak bisa berhenti khawatir. Kultivator berjubah hitam itu mendengus dingin. Dia tidak sabar untuk menemukan mayat pihak lain dan mencambuknya beberapa kali. Namun, di saat berikutnya, permukaan es di depannya mulai sedikit bergetar. Tanah yang sudah retak menjadi mengerikan sekali lagi. Apa? Apakah ada situasi? Prajurit berjubah hitam itu tertegun. Kemudian, dia segera berdiri dan melihat ke depan dengan tatapan bermartabat. Pada saat berikutnya, sinar pedang terbang dari bawah dan membubung ke langit. Kultivator berjubah hitam memusatkan pandangannya dan menatap ke langit. Di saat yang sama, tubuhnya bergetar dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Apa? Anak itu masih hidup? Bagaimana ini mungkin? Dia terlalu kaget. Orang harus tahu bahwa di bawah es sangat dingin. Bahkan yang mulia peringkat ketiga akan mati beku setelah tinggal di sana untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, bocah dari alam surga kedua telah keluar tanpa cedera. Ini terlalu mengejutkan. Tidak mungkin. Mungkinkah bocah ini telah bersembunyi selama ini dan tidak masuk ke dalam es? Seniman bela diri berpakaian hitam itu bingung. Dia tidak percaya pemuda ini bergegas keluar dari bawah es. Dia mengira pemuda ini pasti bersembunyi di suatu tempat, dan sekarang setelah dia keluar, jelas dia ingin melarikan diri. Lin Xuan juga melihat kultivator berjubah hitam di bawah dan wajahnya langsung berubah suram. Dia tidak menyangka pihak lain belum menyerah dan benar-benar mengirim seniman bela diri untuk tinggal di sini. Karena kamu di sini, maka tetaplah di sini. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Berat, beraninya kamu melarikan diri. Hari ini, kamu akan mati. Kultivator berjubah hitam itu mendengus dingin. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan bendera hitam besar di belakang punggungnya dan mengibarkannya dengan cepat. Ledakan. Kabut hitam memenuhi udara dan dengan cepat menyebar. Seolah-olah awan gelap menyelimuti seluruh area. Raungan yang dalam terdengar dan seekor naga hitam besar muncul di awan. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Nak, mati. Kultivator berjubah hitam itu mencibir dan mengibarkan bendera hitam besar itu dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, naga besar di langit mengulurkan cakar naganya dan meraih Lin Suan. Kamu ingin bertarung? Itu bagus. Aku bisa menguji jiwa bela diri baruku. Lin Suan mencibir. Dia mengangkat tangannya sedikit dan mengedarkan energi spiritualnya. Kemudian, kekosongan di belakangnya kabur dan terate biru dengan cepat mengembun. Terate itu sangat jernih. Begitu muncul, ia memancarkan aura dingin yang membekukan udara di sekitarnya. Lin Suan menatap kehampaan dan melihat naga hitam yang masuk. Dia mengulurkan tangannya dan meraih naga itu. KKK Sesaat kemudian, bayangan terate es biru dan cakar naga hitam besar bertabrakan. Suara yang menakutkan terdengar. Awan udara dingin menyembur keluar dan membungkus cakar naga hitam itu, membekukannya. Kemudian, udara dingin yang mengerikan mengalir di sepanjang cakar naga dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh naga. Segel es. Lin Suan berkata dengan dingin. Terate biru di belakangnya berputar dan mengeluarkan aura yang sangat dingin yang langsung membekukan naga itu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kultifator berjubah hitam terkejut. Dia tidak menyangka naga hitam itu akan membeku dalam sekejap. Ini terlalu mengejutkan. Kekuatan bocah ini sangat menakutkan. Kultifator berjubah hitam terkejut. Dia menelan ludahnya dengan susah payah dan menatap ke langit. Tiba-tiba, pupil matanya mengerut dan dia menatap ke arah terate. Es salju menyihir teratai. Sial, bocah ini mendapatkan teratai salju es iblis. Dalam sekejap, dia mengerti bahwa Lin Suan pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan mendapatkan demonic ice snow lotus. Ini sangat meningkatkan kekuatannya dan memungkinkan dia membekukan naga hitam itu. Saya harus melaporkan hal ini kepada nona muda. Kita harus menyingkirkan anak nakal ini. Kultifator berjubah hitam terkejut. Dia memutuskan bahwa dia harus mengirimkan berita penting ini kembali. Memegang bendera hitam, kultifator berjubah hitam berubah menjadi asap hitam dan bergegas kekejauhan. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi? Lin Suan mencibir dan menginjak udara. Di belakangnya, teratai biru berputar cepat. Es menyegel dunia. Dia melambaikan tangannya dan suara dinginnya menyebar ke segala arah. Teratai biru terbang ke langit dan melepaskan ribuan aura es, membekukan segalanya dalam jarak seratus mil. Membuka. Kultifator berjubah hitam itu meraung dan melayangkan pukulan ke segel es biru. Namun, dia masih meremehkan aura sedingin es itu. Pukulan mengerikan itu tidak memecahkan segel esnya. Sebaliknya, aura sedingin es memperlambat gerakannya dan seluruh tubuhnya tampak membeku. Dia masih ingin melawan, tetapi di saat berikutnya, teratai biru sudah sampai di atas kepalanya. Itu berputar dengan lembut dan langsung membekukannya. Langkah kaki Lin Suan melintas dan dia tiba di samping kultifator berjubah hitam. Dia mengambil bendera hitam itu. Dia dengan lembut mengetuk patung es itu dengan jarinya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di patung es dan pecah dengan suara keras. Tubuh kultifator berjubah hitam juga retak dan jatuh ke tanah. Seperti yang diharapkan dari roh bela diri teratai es. Ia memang kuat dan memiliki kegunaan yang tak ada habisnya. Lin Suan tersenyum puas. Benar sekali, bayangan teratai biru di belakangnya adalah roh bela diri keduanya, roh bela diri teratai es. Di lapisan es bawah tanah, Lin Suan menelan seluruh demonik Ice Snow Lotus. Yang mengejutkannya adalah setelah menelannya, dia benar-benar memadatkan Ice Lotus Martial Spirit. Awalnya, dia hanya ingin mengangkat konsep es. Dia tidak berharap untuk memadatkan Ice Lotus Martial Spirit. Ini benar-benar sebuah kejutan. 872. Sekarang, dia bukan lagi seorang pemula dalam budidaya. Tentu saja, dia tahu bahwa roh bela diri bisa kembar karena ada beberapa pejuang istimewa di dunia yang memiliki roh bela diri kembar. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia juga akan memadatkan Martial Spirit kedua. Aku ingin tahu apakah esensi lainnya juga bisa menjadi Martial Spirit. Lin Suan memiliki secerca harapan di hatinya. Jika esensi angin, guntur, dan api juga bisa diringkas menjadi Martial Spirit, maka kekuatannya akan sangat menakutkan. Tentu saja, dia baru saja memikirkannya. Bahkan jika dia berhasil, prosesnya akan sangat sulit. Menyingkirkan roh bela diri terate es, sosok Lin Suan melintas dan terbang keluar dari lembah es beku. Pada saat ini, dia sudah menelan Ice Frost B. Wiching Lotus. Tidak ada alasan untuk tinggal di tempat ini. Selain itu, dia harus menemukan Bing Ling dan yang lainnya, serta harta karun raja lainnya. Lin Suan dengan cepat terbang keluar dari Ice Frost Valley. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi lingkungan sekitar dan kemudian terbang menuju utara. Sepanjang jalan, Lin Suan melihat banyak prajurit terbang menuju tempat yang sama. Bingung, dia pun mengikuti di belakang. Seharusnya ada harta karun di tempat yang dikunjungi banyak orang. Jika Bing Ling dan yang lainnya ada di dekatnya, mereka juga harus pergi ke sana. Memikirkan hal ini, dia mempercepat. Lambat laun, tumbuh-tumbuhan muncul di hadapannya. Itu bukan lagi tanah kosong. Pertama ada pohon pinus, lalu pohon salju, dan terakhir ada sekelompok tumbuhan tak dikenal. Kebanyakan berwarna putih, membentuk hutan salju. Para prajurit itu berlari menuju kedalaman hutan. Setelah melewati hutan lebat, Lin Suan menemukan bahwa area di depannya tiba-tiba menjadi luas. Di bawah gunung es setinggi seribu kaki, ada beberapa gua setinggi beberapa ratus kaki. Para prajurit di depannya melihat gua es dan sangat gembira. Mereka tidak bisa tidak mempercepat. Orang-orang ini pandai menemukan harta karun. Menurut pengalaman mereka, seharusnya ada harta karun langka di gua-gua ini. Dengan cepat, Lin Suan juga masuk. Benar saja, ada dunia lain di dalamnya. Itu seperti sebuah istana. Ada ola, ruang batu, ruang budidaya, dan segala macam hal. Itu seharusnya merupakan reruntuhan yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno. Setelah melewati banyak koridor batu dan beberapa ola, Lin Suan tidak berhenti. Dia terus berlari menuju kedalaman. Jarak ini sudah melampaui jarak pegunungan. Dia menduga itu seharusnya mengarah ke bawah tanah. Ledakan. Suara rendah dan dalam terdengar di depan mereka. Seperti guntur yang teredam, dengan cepat menyebar ke segala arah, disertai energi spiritual yang dahsyat. Di depannya, beberapa seniman bela diri tidak dapat mengelak tepat waktu dan tersapu oleh spirit ki yang ganas dan kejam, dan segera dikirim terbang. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengeluarkan sinar pedang ki dari jarinya dan segera membelah ki spiritual tersebut. Ruang hampa muncul di tempatnya berdiri, dan di kedua sisi, angin kencang bertiup, bertiup ke dinding batu, menyebabkan dinding batu bergetar hebat. Di depan, ada pertigaan jalan, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Lin Suan berdiri di persimpangan jalan, memikirkan kemana harus pergi. Saat ini, teriakan datang dari lorong kiri. Enyahlah. Suara ini disertai dengan gelombang energi spiritual yang membara. Sungguh sangat aneh gelombang panas seperti itu muncul di dunia es dan salju ini. Lin Suan mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa suara itu dibuat oleh Phoenix Timur. Dengan satu langkah, tubuhnya bergoyang saat dia bergegas menuju sisi kiri lorong. Di saat yang sama, tawa marah terdengar lagi dari depan. Haha, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini. Si cantik kecil, patuhlah dan biarkan aku bersenang-senang. Mungkin aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Anda seharusnya memikirkan akhir hari ini jika Anda berani memprovokasi geng hiu putih kami. Suara arogan lainnya terdengar. Pada saat ini, di aula besar di lorong kiri, banyak seniman bela diri berkumpul. Beberapa adalah serigala yang sendirian, beberapa berada dalam tim kecil, dan semua jenis kekuatan berkumpul di sini. Namun, di antara banyak kekuatan, ada satu yang paling kuat. Ada sekitar 20 orang di tim ini, dan kedua pemimpinnya adalah seorang pria botak dan seorang pria yang memiliki bekas luka. Aura kuat mereka menyelimuti seluruh ruangan. Orang-orang ini berasal dari geng hiu putih yang pernah ditemui Lin Suan dan yang lainnya sebelumnya. Di tempat mereka berdiri, tidak ada seniman bela diri lain yang berani mendekat. Di depan mereka ada beberapa patung batu besar. Yang di depan adalah seorang wanita yang membawa kotak pedang di punggungnya. Tangannya menopang langit, dan kakinya menginjak bunga teratai. Di samping patung batu itu, ada sosok berwarna merah menyala. Itu adalah wanita cantik dengan fitur halus dan sosok yang mengesankan. Dia mengenakan baju besi lembut berwarna merah yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Di sekelilingnya, ada nyala api yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, membentuk lingkaran cahaya. Wanita ini adalah Dongfang Phoenix. Pada saat ini, dia memegang cambuk merah tua di tangan kanannya, dan pedang pendek sepanjang satu kaki di tangan kirinya. Wajahnya yang lembut membawa sedikit amarah, dan matanya yang indah terbakar amarah. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menolak. Lagipula akhir ceritanya akan sama. Jika aku menolak, aku hanya akan lebih menderita. Pria botak itu memandang ke arah Dongfang Phoenix, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Pria yang terluka itu dengan dingin berteriak. Gadis bodoh, cepat serahkan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Petui, akulah yang pertama kali menemukannya, dan kalian mengambilnya. Sekarang kalian ingin mengambil apa yang ada di tanganku. Apakah kalian malu? Dongfang Phoenix sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Mata indahnya dipenuhi amarah yang hebat. Dia berharap dia bisa membakar semuanya menjadi abu. Namun, meski marah, dia tidak bertindak gegabuh. Ini karena kekuatan pria yang terluka itu telah mencapai surga ketiga dari alam yang mulia, dan pria botak itu juga merupakan surga kedua dari alam yang mulia. Dongfang Phoenix punya peluang menang melawan salah satu dari mereka. Namun, situasinya berbahaya ketika keduanya bekerja sama. Apalagi pihak lain memiliki sekelompok bawahan yang kuat. Jika mereka benar-benar bertengkar, dia mungkin akan terkepung. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Saat aku menangkapmu, aku akan mempermainkanmu sampai mati. Pria yang terluka itu mendengus dingin, lalu maju selangkah. Ada pedang hijau di tangannya. Di bawah rangsangan kekuatan spiritualnya, itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Cahayanya begitu menyilaukan hingga hampir mewarnai seluruh ruangan menjadi hijau. Aura yang sangat tajam dengan cepat keluar dari cahaya. Ketika seniman bela diri di sekitarnya melihat pedang hijau, banyak dari mereka yang marah dan menelan ludah mereka. Mereka secara alami tahu bahwa pedang hijau di tangan pria yang terluka itu adalah harta karun yang dia temukan di aula utama. Tepatnya, dia mendapatkannya dari patung batu perempuan. Namun, bukan dia yang menemukannya. Dialah yang merebutnya. Orang pertama yang menemukan pedang hijau itu adalah Dongfang Phoenix. Dia menemukan pedang hijau di dalam kotak pedang di punggung patung batu wanita. Setelah Dongfang Phoenix tiba di aula utama, dia segera mencari dan kemudian melihat ke patung batu wanita. Saat dia membuka kotak pedang di patung batu wanita, lampu hijau dan lampu merah memancar, dan segera menerangi seluruh aula utama. Bersamaan dengan itu muncullah aura yang sangat tajam. Fenomena ini menyebabkan kegemparan di seluruh aula utama. 873 Orang-orang ini tahu bahwa hanya artefak kelas roh kelas atas yang bisa memancarkan aura seperti itu. Artefak semacam ini sudah menjadi artefak kelas atas. Selain artefak tingkat setengah bumi, itu adalah artefak roh yang paling berharga. Dalam keadaan normal, hanya orang-orang dari vaksi besar yang memiliki artefak kelas atas. Seniman bela diri biasa, bahkan yang terhormat tingkat ketiga, mungkin tidak bisa mendapatkan artefak kelas atas. Bisa dibayangkan betapa berharganya artefak kelas roh kelas atas. Pada saat ini, dua artefak kelas atas telah muncul di aula utama pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin orang banyak tidak tergoda? Mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya menyala-nyala saat mereka bergegas menuju patung batu itu. Namun, dalam pertempuran yang kacau balau, pria yang terluka itu menggunakan kekuatan artis bela diri terhormat tingkat ketiga untuk merebut pedang hijau itu. Sedangkan untuk pedang pendek berwarna merah, dilindungi oleh Dong Fang Fenghuang. Namun, pedang hijau dan merah pada awalnya adalah sepasang pedang ibu anak. Mereka hanya bisa mengeluarkan kekuatan terbesar mereka jika digabungkan. Jika mereka dipisahkan, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Bagaimana mungkin pria yang terluka itu mau menyerah setelah mendapatkan pedang hijau? Oleh karena itu, dia mengarahkan perhatiannya pada Dong Fang Fenghuang. Mereka bertekad untuk mendapatkan pedang ibu anak berwarna hijau dan merah. Terlebih lagi, Dong Fang Fenghuang sangat cantik. Sulit bagi mereka untuk membesarkannya. Apapun alasannya, mereka akan menyerang Dong Fang Fenghuang. Gadis Bao, aku menyarankanmu untuk menyerah. Kalau tidak, kamu akan mendapat hadiah nanti. Suara pria yang terluka itu terdengar dingin. Dia adalah pemimpin geng Hiu Putih. Kekuatannya telah mencapai artis bela diri terhormat tingkat ketiga. Dia cukup terkenal di lembah sungai air hitam. Pada saat ini, dia hendak menyerang, menyebabkan seluruh tempat menjadi tegang. Dong Fang Fenghuang gemetar karena marah. Pihak lain terlalu tidak tahu malu. Dia tidak hanya merebut pedang hijau, tapi dia juga ingin merebut pedang pendek merah di tangannya. Apakah dia benar-benar mengira dia mudah ditindas? Jika dia menginginkan pedang pendek, dia harus menukarnya dengan nyawanya. Kata Dong Fang Fenghuang dengan gigi terkatuk. Pada saat berikutnya, api ilahi di tubuhnya menari dan membentuk bayangan burung Phoenix yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Kekuatannya sangat menakutkan. Itu menyapu ke segala arah, menyebabkan ruang yang awalnya dingin menjadi panas. Es yang tak terhitung jumlahnya mencair dengan cepat di sekitarnya, membentuk tetesan air. Kemudian, mereka menguap dan membentuk kabut putih yang menutupi seluruh ruangan. Adegan ini mengejutkan para seniman bela diri di sekitarnya. Tampaknya gadis berbaju merah itu tidak mudah menyerah. Namun, pria botak itu mencibir dengan nada menghina. Si cantik kecil, saya akui kamu sangat kuat. Saya khawatir tidak ada yang bisa sepenuhnya menaklukkan Anda dalam pertarungan satu lawan satu. Tapi sekuat apapun kamu, kamu hanyalah satu orang. Anda benar-benar tidak bisa lepas dari telapak tangan kami. Pria botak itu tertawa jahat, lalu menoleh ke arah pria yang terluka itu. Bos, cepat bergerak. Tangkap cewek ini agar kita tidak perlu terlalu khawatir. Ya, pria yang terluka itu mengangguk. Dia awalnya seorang bandit, jadi dia tidak peduli dengan moral Jianghu. Dia juga tidak tahu cara bertarung sendirian. Terlebih lagi, ini adalah harta karun raja. Ada banyak harta karun di sini, jadi dia tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini. Dia harus mengakhiri ini dengan cepat. Melihat pria yang terluka itu menganggukkan kepalanya, pria botak itu menyeringai. Kemudian, auranya meledak. Tawa kurang ajar bergema di sekitarnya. Semua orang kaget dan menggelengkan kepala. Geng Hiu Putih adalah geng bandit terkenal di wilayah Sungai Heishui. Orang seperti ini tidak akan peduli pada apapun. Sekarang, tampaknya dengan tindakan kedua pemimpin geng, gadis berpakaian merah itu tidak akan bisa melarikan diri. Dongfang Fenghuang mengertakkan gigi saat melihat mereka berdua melangkah maju. Matanya dipenuhi dengan tekat. Akan sulit baginya untuk menghadapi mereka berdua sendirian. Namun, meski dia harus mempertaruhkan nyawanya hari ini, dia tidak akan membiarkan mereka melakukannya dengan mudah. Memikirkan hal ini, dia menyalurkan seluruh energi spiritualnya. Api di luar tubuhnya menjadi lebih kuat. Cambuk lembut berwarna merah di tangannya berubah menjadi naga merah, mengaum dengan ganas. Pedang pendek berwarna merah di tangan kirinya juga mengeluarkan aura yang ganas. Pergi, mari kita lakukan. Pria yang terluka itu berkata dengan dingin. Kemudian, tubuhnya bergerak dengan keras, dan seperti bayangan, dia dengan cepat menerkam ke depan. Pedang panjang di tangannya menari, membentuk layar pedang hijau yang dengan cepat menyelimuti area di depannya. Pria botak itu juga meraum dan segera menindak lanjutinya. Dia mengulurkan telapak tangannya yang seperti batu giyok putih untuk meraih area di depannya. Dalam sekejap, energi mengerikan menyebar ke segala arah. Semua seniman bela diri di sekitarnya mundur. Dongfang Fenghuang juga berteriak dan dengan cepat mengayunkan senjata berharga di tangannya. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar, menyebabkan seluruh aola berguncang. Namun, gabungan kekuatan dari pria yang terluka dan pria botak itu terlalu menakutkan. Dongfang Fenghuang hanya bisa bertahan sejenak sebelum dia dikirim terbang. Gadis cantik, aku datang. Tawa mengerikan terdengar saat kedua sosok itu mendekat dengan cepat. Apakah aku akan mati di sini? Dongfang Fenghuang mengungkapkan sedikit kesedihan. Dia siap bertarung sampai mati. Dia tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Saat berikutnya, dia akan membakar energi spiritualnya. Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar. Udara dingin yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan membentuk gunung es di atas aola. Itu menekan pria yang terluka dan pria botak itu. Meski gunung esnya tidak besar, namun mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan, menyebabkan orang gemetar tak terkendali. Pria yang terluka dan pria botak tiba-tiba mengangkat kepala mereka, menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, mereka meraung dan menyerang dengan cepat. Ledakan. Suara tabrakan yang mengerikan bergema. Pria yang terluka dan pria botak terhalang, terutama pria botak yang terpaksa mundur oleh aura sedingin es. Apa? Kita sudah diselamatkan. Mata indah Dongfang Fenghuang terkejut. Melihat gunung es yang tiba-tiba muncul, dia menghela nafas lega. Di depannya, gunung es biru menghalangi pria yang terluka dan pria botak. Siapa ini? Beraninya kamu mengganggu bisnis geng hiu putih. Keluar dan hadapi kematianmu. Pria botak itu didorong mundur dan meraung marah. Ekspresi pria yang terluka itu juga dingin, matanya melihat sekeliling. Siapa kamu? Menyelinap. Keluar. Hei hei, geng hiu putih apa? Benar-benar tidak tahu malu. Dua pria bertubuh besar menindas seorang gadis kecil. Apakah wajahmu tumbuh di tubuh anjing? Suara ejekan yang tajam terdengar dan bergema di seluruh aula. Semua orang terkejut. Tidak banyak orang yang berani mengatakan hal seperti itu kepada geng hiu putih. Orang misterius itu sangat berani. Anggota geng hiu putih juga marah ketika mereka berteriak. Ekspresi pria yang terluka dan pria botak itu suram. Tubuh mereka memancarkan aura pembunuh dingin yang menyapu seluruh aula. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu mati karena mengganggu bisnis geng hiu putih. Apakah begitu? Suara itu terdengar lagi. Tapi menurutku yang akan mati adalah kamu. Sesaat kemudian, sesosok tubuh muncul di gunung es. Itu adalah seorang pemuda tampan. Dia duduk di gunung es dan mencibir sambil melihat ke bawah geng hiu putih. Nak, itu kamu. Melihat pihak lain, pupil pria yang terluka dan pria botak itu menyusut saat mereka berteriak karena terkejut. Tetapi ketika mereka melihat pihak lain sendirian, mereka mencibir lagi. Lin Suan Dongfang Fenghuang juga berteriak. Ekspresi khawatirnya digantikan oleh kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa Lin Suan lah yang menyelamatkannya. Lin Suan muncul di depan Dongfang Fenghuang dalam sekejap. Melihat wajahnya yang pucat, dia bertanya dengan lembut, Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Dongfang Fenghuang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Jika kita berdua bekerja sama, kita seharusnya bisa menerobos pengepungan mereka. Saat aku bertemu dengan kakak senior Bing Ling dan yang lainnya, Aku pasti akan membalas dendam. Tidak perlu menunggu mereka. Aku akan membalaskan dendammu sekarang. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan melihat anggota geng Hiu Putih. Ekspresinya menjadi dingin. Tinggalkan pedang berharga yang kamu ambil dan serahkan cincin penyimpananmu. Lalu, aku bisa mengampuni nyawamu. Adapun kalian berdua, dia menatap pria yang terluka dan pria botak itu. Jika kalian ingin hidup, hancurkan kultivasi kalian sendiri. 874. Mendengar ini, para seniman bela diri di sekitarnya menjadi gempar. Mereka semua membelalak tak percaya. Bahkan banyak dari mereka yang menduga telinganya rusak. Seorang pemuda berani mengancam geng Hiu Putih. Apakah otaknya rusak? Mereka mengira ada sosok kuat yang telah tiba, tetapi ternyata dia adalah orang gila. Jika itu yang terjadi, geng Hiu Putih akan mengalami nasib menyedihkan di lain waktu. Banyak orang menggelengkan kepala. Di sisi lain, anggota geng Hiu Putih geram. Mereka semua menatap linsuan dan meraum dengan gila. Mereka tidak sabar untuk membunuhnya. Di sisi lain, pria berwajah bekas luka dan pria botak tertawa terbahak-bahak seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu yang pernah ada. Nak, jika semua temanmu ada di sini, kami mungkin tidak takut. Tapi sekarang kamu sendirian, beraninya kamu mengucapkan kata-kata sebesar itu. Kamu mendekati kematian. Keduanya berhenti tertawa dan tatapan mereka menjadi dingin. Kaulah orang pertama yang berani mengancam geng Hiu Putih. Saya akan memberitahu Anda bahwa ada beberapa kata yang tidak dapat diucapkan. Anda harus membayar harga untuk mengucapkannya. Pria berwajah bekas luka itu menatap linsuan dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Nak, beraninya kamu ikut campur dalam urusan geng Hiu Putih. Aku akan memberitahumu apa artinya berharap kamu mati. Pria botak itu berkata dengan garang. Keduanya sangat marah dan dipenuhi niat membunuh. Jelas sekali mereka ingin membunuh. Geng Hiu Putih telah bertempur di zona sungai Blackwater selama bertahun-tahun dan tidak ada yang berani meremehkan mereka. Tapi sekarang, anak dari alam terhormat langit kedua berani memprovokasi mereka. Dia mendekati kematian. Kakak kedua, pergilah dan hentikan gadis bau itu. Aku sendiri yang akan mengurus anak bau ini. Pria berwajah bekas luka itu berkata dengan dingin. Jangan khawatir, bos. Saya masih bisa melakukan ini. Pria botak itu mengangguk. Dia kemudian melihat ke arah Phoenix Timur dan menunjukkan senyuman sinis. Hati-hati. Mata indah Phoenix Timur menunjukkan sedikit kekhawatiran. Jangan khawatir. Mereka tidak bisa menyakitiku. Lin Suan tersenyum. Senyumnya penuh percaya diri. Sungguh bualan yang tidak tahu malu. Aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya sebentar lagi. Pria berwajah bekas luka itu maju selangkah dan auranya meningkat pesat. Pedang hijau di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan seperti bulan hijau. Saat itu sangat dingin. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa mengambil tindakan itu adalah keputusan yang sangat bodoh. Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, sama sekali mengabaikan tatapan mematikan di mata lawannya. Para penggarap di sekitarnya juga terkejut ketika mereka menggelengkan kepala satu demi satu. Menurut pendapat mereka, seorang pemuda di langit kedua alam terhormat yang berani menantang pria yang terluka itu tidak diragukan lagi sedang mencari kematian. Pria dengan bekas luka pisau itu memperlihatkan senyuman sinis saat dia melihat sosok muda itu. Dia mengjilat bibirnya dengan lidah merahnya saat kilatan dingin muncul di matanya. Reputasinya bukannya tidak layak. Selama bertahun-tahun pertempuran di sungai air hitam, banyak lawan kuat yang tewas di tangannya. Setidaknya ada 80, bahkan 100, bocah cilik seperti dia. Dia tahu bahwa orang-orang ini semua adalah pemuda jenius, dan mereka semua memiliki pandangan yang tinggi, dan tidak menaruh perhatian pada siapapun. Namun, dia telah bertarung sepanjang tahun, dan pengalaman serta kekuatannya sangat kuat. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan anak nakal. Sesaat kemudian, pria berwajah bekas luka itu mengacungkan pedangnya dan menebasnya. Pedang ki berubah menjadi hiu besar yang dengan cepat mengamuk melalui kehampaan menuju Lin Suan. Ini adalah serangan milik langit ketiga dari alam terhormat. Selain kekuatan artefak kelas atas, serangan ini juga sangat kuat. Semua orang kaget dan mundur satu demi satu. Mereka merasa hiu itu telah berubah menjadi raja iblis sungguhan yang memancarkan aura menakutkan. Melihat pedang hiu ki yang bergegas ke arahnya, mata Lin Suan juga fokus. Rasa dingin yang dingin dengan cepat keluar dari tubuhnya. Aura biru melonjak dan menutupi tubuhnya, membentuk bola cahaya biru. Di saat yang sama, aura dingin yang dikeluarkan menyebabkan suhu seluruh ruangan terus turun. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan mengaktifkan aura dingin dan jiwa pedang naga besar, menyerang Ice Phoenix. Berdengung Aura biru melonjak dan dengan cepat mengembun di kehampaan, membentuk Ice Phoenix yang besar. Tubuh besar itu memancarkan aura dingin yang menutupi seluruh aula. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Bahkan kekosongan tidak dapat menahannya dan mulai bergetar hebat. Pada saat berikutnya, Ice Phoenix biru bertabrakan dengan pedang hiu ki. Ledakan Serangan ini sangat mengerikan. Pedang ki yang saling bersilangan saling terkait dan menciptakan ledakan yang mengejutkan. Kekosongan itu hancur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, menyebar ke segala arah. Hembusan angin yang mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan semua orang tidak bisa membuka mata. Ketika semua orang mendapatkan kembali penglihatannya dan menoleh lagi, mereka menarik nafas dalam-dalam dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sebuah lubang dalam yang mengerikan muncul di tengah area tersebut. Pria yang terluka dan Lin Suan berdiri di kedua sisi lubang. Keduanya tampaknya tidak mengalami luka apapun. Anak ini ternyata bisa menahan serangan supremasi surga ketiga. Bagaimana mungkin? Banyak orang yang tersentak tak percaya. Kita harus tahu bahwa meskipun perbedaan antara surga kedua dan surga ketiga hanya satu surga, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Orang-orang biasa tidak akan mampu menembus tingkat penindasan seperti itu. Hanya orang-orang sombong yang tiada tarahnya yang bisa menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi. Pemuda tampan di depan mereka juga sangat bangga. Memikirkan hal ini, mulut dan lidah semua orang menjadi kering. Mereka sangat terkejut. Bahkan anggota geng Hiu Putih pun tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Pria yang terluka itu juga tercengang. Lalu, dia menyeringai, Skype right? Tidak heran kamu begitu sombong. Namun, kamu kurang beruntung bertemu denganku. Aku bahkan pernah membunuh orang-orang sombong sebelumnya. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk pedang baruku. Huff, supremasi surga ketiga tidak berarti apa-apa bagiku. Setidaknya, kamu tidak punya hak untuk menjadi sombong di hadapanku. Lin Suan berkata dengan bangga. Matanya berkedip penuh percaya diri. Sebelumnya, dia telah membunuh supremasi surga ketiga. Sekarang dia memiliki jiwa bela diri kedua. Kekuatannya telah meningkat pesat. Tidak perlu banyak usaha untuk membunuh lawannya. Terlebih lagi, waktu sangat berharga di harta karun raja. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Oleh karena itu, Lin Suan memanggil Ice Lotus Marsial Sol miliknya. Ruang di depannya berfluktuasi. Teratai biru mekar dengan tenang, memancarkan aura dingin yang membuat jiwa seseorang bergetar. Dengan lambayan tangannya, Teratai biru terangkat ke udara. Ukurannya dengan cepat bertambah besar dan membentuk bayangan besar. Itu seperti gunung biru raksasa yang melayang di atas semua orang. Aura biru melonjak dan turun dengan cepat. Semuanya membuat orang gemetar. Pupil mata pria yang terluka itu mengecil saat melihat ini. Hatinya tenggelam. Kekuatan lawannya membuatnya waspada. Pada saat berikutnya, dia memanggil jiwa martialnya juga. Seekor hiu putih melompat keluar dari kehampaan. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Namun, Lin Suan tidak peduli dengan tindakan lawannya. Jari-jarinya bergerak dan dengan cepat membentuk segel. Lalu, dia melemparkannya ke depan. Sesaat kemudian, Teratai di kehampaan berputar. Sembilan kelopak bunga itu bergetar dan membentuk sembilan sinar aura biru. Setiap sinar terkondensasi menjadi pedang es biru yang memancarkan pedang ki yang sangat kuat. Ice Lotus, Formasi Pedang Dengan teriakan rendah, Lin Suan melambaikan tangannya. Teratai es biru raksasa di udara bergetar. Sembilan pedang es dengan cepat menembus dan merobek kekosongan dalam sekejap. 875 Pedang ki yang menakutkan berguling, memancarkan energi tertinggi yang sepertinya mampu menembus segalanya. Tebasan hiu putih Pria yang terluka itu meraung dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Bersama dengan jiwa bela diri hiu putih di belakangnya, dia dengan cepat menebas dengan pedangnya. Ledakan Pada saat berikutnya, sembilan garis pedang ki bertabrakan dengan Suh White Shark. Gelombang energi yang sangat kuat meledak dan menyapu sekeliling. Cahaya dingin dari pedang ki menyapu, dan seluruh aula terguncang hebat oleh dampak yang mengerikan. Kamu ingin bersaing dengan jiwa bela diriku. Pergi ke neraka. Pria yang terluka itu mencibir. Sekali lagi, gelombang ki menyembur keluar dari tubuhnya dan mengalir ke jiwa bela diri hiu putih. Seketika, jiwa bela diri hiu putih memancarkan cahaya perak dan membentuk dampak yang kuat. Namun, dia masih belum bisa menandingi sembilan pedang es di istana kosong. Pedang es ini dibentuk oleh jiwa bela diri trate es dan berisi kekuatan jiwa pedang naga besar. Bisa dikatakan serangannya sangat kuat. Kekuatan seperti itu pasti bisa menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, keduanya tidak bertahan lama sebelum jiwa bela diri hiu putih yang besar ditembus oleh pedang es. Ah! Dengan jiwa bela diri yang rusak, pria yang terluka itu mendapat serangan balik dan mengeluarkan setegup darah. Suaranya yang menyedihkan bergemas saat dia terlempar dan terbanting ke dinding di belakangnya. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka pria yang terluka, yang berada di surga ketiga dari alam terhormat, akan kalah dari seorang anak kecil di surga kedua. Ini terlalu mengejutkan, itu benar-benar di luar dugaan semua orang. Terutama para anggota geng-geng hiu putih. Mereka semua memandang dengan ngeri. Pria yang terluka itu adalah pemimpin geng mereka. Di mata mereka, dia adalah makhluk seperti dewa dan belum pernah dikalahkan sebelumnya. Namun kini, dia telah dikalahkan. Terlebih lagi, dia telah dikalahkan oleh seorang pemuda yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya. Pemandangan ini seperti sambaran petir yang menyambar mereka hingga pingsan. Bahkan pria botak yang bertarung di sampingnya pun berteriak ngeri. Dia tidak percaya kakaknya telah dikalahkan. Timur Phoenix juga kaget. Meskipun dia tahu bahwa Lin Suan telah mengalahkan alam terhormat surga ketiga, dia masih terkejut ketika melihatnya lagi. Dalam kehampaan, Lin Suan memandang pria yang terluka di tanah dan mencibir. Telapak tangannya bergerak dan dengan cepat membentuk segel. Teratai biru di kehampaan berputar lagi. Yang jelas, dia berencana untuk terus menyerang dan membunuh lawannya. Pria berwajah bekas luka itu merangkak dari tanah dan dengan cepat menekan luka di tubuhnya. Ekspresi keterkejutan serupa muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dia melihat Lin Suan akan terus menyerang, dan jantungnya bergetar hebat. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Dia meraung ke langit seolah dia sudah gila. Itu terlalu suram, terlalu banyak kegagalan. Dia adalah pemimpin geng hiu putih, yang mulia lapisan ketiga yang bermartabat. Namun, dia bahkan tidak bisa menang melawan bocah nakal. Sungguh memalukan. Dengan raungan marah, dia sekali lagi mengaktifkan pedang hijau di tangannya dan menyerang ke depan. Pedang ki hijau melesat seperti gunung, seperti sungai hijau, dengan cepat jatuh ke udara. Pada saat yang sama, dia meraung dengan marah dan dengan cepat menelan pil untuk menyatu dengan roh bela diri hiu putih yang terluka. Mengaung. Raungan yang mengerikan terdengar, mengguncang seluruh area. Kemudian, niat membunuh yang mengejutkan menyebar. Aura pria berwajah bekas luka itu tiba-tiba melejit, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, seluruh penampilannya telah berubah. Sisik putih muncul di tubuhnya, dan sirip erak raksasa muncul di punggungnya. Wajah aslinya yang kurus kini memiliki dua insang ikan, membuatnya terlihat sangat garang, seperti ikan duyung jantan. Lin Suan mengerutkan kening. Aura lawannya telah meroket hingga dia sedikit terkejut. Kemampuannya untuk menyatu dengan marsial spirit juga mengejutkannya. Bajingan kecil, mati. Pria berwajah bekas luka itu meraung marah dan menerkam ke depan seperti raja iblis. Ledakan. Tanah tidak dapat menahannya, dan retakan seperti jurang pun muncul. Aura menakutkan menyelimuti seluruh ruangan. Big Brother telah menyatu dengan marsial spiritnya, haha. Bocah, kamu sudah mati. Beraninya kamu memprovokasi geng hiu putih. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Di sampingnya, pria botak itu tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini. Lin Suan, hati-hati. Dongfang Phoenix juga kaget karena aura lawannya terlalu kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku akan menjaganya sekarang dan mengambil pedang hijau untukmu, kata Lin Suan dengan suara yang dalam. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar, dan seperti seberkas cahaya, dia bergegas keluar. Di tubuhnya, armor teratai merah mengembun, membentuk armor merah cerah yang menutupi seluruh tubuhnya. Tangan penangkap naga. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan aura sedingin es melonjak, membentuk dua naga es yang dengan cepat berputar ke depan. Naga es itu meraung dan merobek kehampaan, tiba di depan pria berwajah bekas luka itu dalam sekejap dan mengikatnya. Jejak aura es dengan cepat menyebar, membentuk zona beku. Segera, kecepatan pria berwajah bekas luka itu melambat. Seluruh tubuhnya tertutup lapisan es tebal, bahkan gerakannya menjadi lamban. Kau mendekati kematian. Buka. Dia meraung dengan marah, dan energi spiritual di tubuhnya meledak. Dengan kekuatan yang menakutkan, dia menghancurkan semua es. Di saat yang sama, dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola cahaya yang dengan cepat keluar. Bola cahaya itu begitu cepat sehingga membuat linsuan terbang. Haha, bocah nakal, beraninya kamu melawanku. Ini adalah takdirmu. Melihat lawannya terkena pukulan, pria berwajah bekas luka itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya dipenuhi dengan arogansi dan kebanggaan. Murid geng hiu putih di belakangnya kembali bersorak sepuasnya. Para seniman bela diri di sekitarnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Benar saja, pria berwajah bekas luka itu tidak bisa dianggap enteng. Untuk bisa menjadi pemimpin geng hiu putih dan berdiri tegak sekian lama, dia pasti memiliki panduan rahasia yang bisa menyelamatkan nyawanya. Tampaknya anak ajaib itu terlalu ceroboh. Hehe, cantik kecil, temanmu sudah mati. Kamu harus dengan patuh membiarkan dirimu ditangkap. Pria botak itu juga memiliki senyuman jahat di wajahnya. Kakak kedua, kenapa kamu membuang-buang nafasmu padanya? Cepat dan tangkap dia. Setelah kita menyelesaikan set pedang ganda pelangi, kekuatan kita akan meningkat pesat, dan kita akan bisa mendapatkan lebih banyak harta di sini. Sisik di tubuh pria berwajah bekas luka itu berkedip-kedip, dan dia tampak seperti murlok. Wajah Dongfang Phoenix pucat, tapi matanya yang indah dipenuhi tekat. Bahkan jika dia mati hari ini, dia akan menyeret salah satu dari mereka bersamanya untuk membalaskan dendam Lin Suan. Apakah ini kekuatanmu? Kamu benar-benar tidak seberapa? Tiba-tiba, suara mengejek terdengar, jelas mencapai telinga semua orang. Apa? Bocah itu masih hidup? Mendengar suara ini, semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat. Wajah Dongfang Phoenix juga dipenuhi kegembiraan. Bagus sekali, Lin Suan masih hidup. Tubuh pria berwajah bekas luka itu juga menegang, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak mati, bagaimana ini mungkin? Dia dengan cepat berbalik, dan matanya dipenuhi rasa dingin saat dia menatap ke depan. Bocah ini sungguh beruntung. Dia bahkan tidak bisa dibunuh. Ekspresi pria berwajah bekas luka itu dingin. Dia memutuskan untuk menyerang lagi, dan dia harus menghancurkan lawannya. Dia membuka mulutnya yang berdarah sedikit, dan bola energi putih dengan cepat mengembun. Namun, saat dia melihat sosok di depannya, dia tiba-tiba membeku. Bola cahaya putih yang mengembun menjadi seukuran kepalan tangan juga dengan cepat memudar. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Pria berwajah bekas luka itu menggelengkan kepalanya dengan panik, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. 876 Pria botak itu juga berteriak ketakutan, dan ekspresinya dipenuhi ketakutan yang tak terbatas. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu tidak terluka sama sekali? Itu terlalu mengejutkan. Bola energi tadi sudah cukup untuk membunuh yang mulia surga ketiga. Namun, pihak lain tidak terluka sama sekali setelah dipukul secara langsung. Itu tidak masuk akal. Tidak ada yang mustahil. Seranganmu terlalu lemah dan tidak bisa menembus pertahananku. Lin Suan menginjak terata es dan melayang dengan cepat. Selanjutnya, giliranku untuk menyerang. Suaranya tiba-tiba menjadi tajam, dan ekspresinya dingin. Sesaat kemudian, aura pedang yang kuat meledak dari tubuhnya, seolah bisa menembus langit dan bumi. Apa, aura pedang yang sangat kuat? Mungkinkah dia seorang pendekar pedang? Semua orang terkejut dan melihat kehampaan dengan bingung. Awalnya, ketika mereka melihat pihak lain menggunakan jiwa bela diri es, mereka mengira dia adalah seniman bela diri tipe es. Namun, pada saat ini, aura pedang yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Ini jelas merupakan aura pedang yang hanya dimiliki oleh pendekar pedang kuat. Pendekar pedang, dia sebenarnya adalah seorang pendekar pedang. Wajah pria yang terluka itu juga dipenuhi dengan keterkejutan, dan ada sedikit ketakutan di ekspresinya. Di antara semua seniman bela diri, pendekar pedang terkenal karena serangannya yang kuat. Dia tidak menyangka pihak lain adalah pendekar pedang. Terlebih lagi, dari aura-aura pedang, dia pastinya adalah pendekar pedang yang menakutkan. Tunggu, aku mengaku kalah. Aku akan memberimu pedang pelangi cian. Pria yang terluka itu tiba-tiba berteriak. Kami salah kali ini. Saya minta maaf kepada Anda dan mengembalikan pedang pelangi cian. Lagi pula, tidak ada di antara kalian yang terluka. Mengapa kita tidak berhenti di sini saja? Ngomong-ngomong, ada banyak harta karun di harta karun raja ini. Mengapa kita harus berebut aura harta karun dan membuang-buang waktu kita? Pria yang terluka itu berkata dengan suara yang dalam. Apa? Semua orang kaget dan tidak bisa mempercayai telinga mereka. Pemimpin geng hiu putih yang bermartabat memohon belas kasihan. Pria botak itu juga mundur dan mendekati pria yang terluka itu. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kakak, kenapa kamu harus melakukan ini? Kenapa kita tidak bertengkar dengan mereka? Diam, apa yang kamu tahu? Pria yang terluka itu berteriak dan kemudian tersenyum, aku akan memberimu pedang pelangi cian sekarang. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan pedang pelangi cian di tangannya ke Lin Suan. Melihat adegan ini, anggota geng hiu putih tercengang. Mereka tidak menyangka pemimpin geng mereka akan benar-benar memohon belas kasihan. Lin Suan mengulurkan tangannya dan menangkap pedangnya. Dia memainkannya sebentar sebelum melemparkannya ke Dong Fang Fenghuang. Lin Suan, terima kasih banyak atas masalah ini. Aku berhutang budi padamu, kata Dong Fang Fenghuang dengan sungguh-sungguh saat dia menerima pedang hijau. Bukan apa-apa, kata Lin Suan sambil tersenyum. Kemudian, dia menoleh untuk melihat geng hiu putih lagi, memikirkan bagaimana cara menghadapi orang-orang ini. Melihat tatapan Lin Suan, wajah pria dengan bekas luka pisau itu menegang. Dia kemudian menundukkan kepalanya sedikit, tapi matanya berputar cepat. Dia terus berteriak dalam hatinya, sedikit lagi, sedikit lagi waktu. Selama dia menunggu mereka tiba, dia akan bisa kembali. Tiba-tiba, terjadi keributan di luar aula, dan tanah sedikit bergetar. Seolah-olah ada beberapa orang yang bergegas mendekat. Mendengar suara itu, wajah pria yang terluka itu berbinar dan matanya berbinar. Saat berikutnya, dia mengambil pria botak itu dan mundur dengan cepat. Sekali lagi, dia tertawa sinis. Nah, jangan berpikir masalah ini sudah selesai. Selanjutnya, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung geng hiu putih. Lin Suan mengerutkan kening. Perubahan tak terduga pihak lain membuatnya curiga, tapi di saat berikutnya, dia mengerti. Karena di pintu masuk, sekelompok orang lain masuk, dan mereka memiliki aura darah yang kental. Berjalan di depan adalah seorang pria kekar dengan janggut lebat. Dia memiliki aura yang kuat, dan setiap langkah yang diambilnya membuat tanah bergetar. Di belakangnya, ada pedang ungu besar di punggungnya. Itu adalah geng pedang yang gila. Mereka juga ada di sini. Melihat sekelompok seniman bela diri, banyak orang berseru, dan kelopak mata mereka bergerak-gerak. Frenzit Blatgang memiliki hubungan yang baik dengan geng hiu putih. Mereka pasti ada di sini untuk membantu geng hiu putih. Pantas saja pria yang terluka karena pisau itu bertingkah seperti itu. Dia mencoba mengulur waktu dan menunggu bala bantuan. Melihat orang-orang dari Frenzit Blatgang, pria botak dan anggota geng hiu putih lainnya tertawa terbahak-bahak. Mata mereka dipenuhi kegilaan. Mereka terlalu bersemangat. Geng pedang Frenzit adalah salah satu kekuatan terbesar di sungai Blackwater, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah dari mereka. Apalagi hubungan kedua pihak sangat baik. Dengan adanya mereka di sini, mereka pasti bisa menyingkirkan bocah tercelah itu. Tercelah, tercelah. Dongfang Phoenix sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Wajah Lin Xuan juga suram. Pihak lain sebenarnya meminta bala bantuan untuk menyerang mereka. Sepertinya dia tidak akan bersikap lunak kali ini. Haha, Saudara Liu Fei, kamu baik-baik saja. Pria kekar berjanggut lebat itu tertawa. Suaranya dalam, dan menyebabkan udara bergetar. Aku baik-baik saja. Aku ceroboh kali ini dan menderita kerugian. Namun, dengan broter Frenzit Blat, kita pasti bisa membunuh bocah itu. Pria kekar dengan janggut lebat bernama Frenzit Blat. Teknik Frenzit Lion Blat-nya sangat ganas. Pada saat yang sama, dia juga merupakan alam terhormat tingkat ketiga. Pria yang terluka, Liu Fei, percaya bahwa jika mereka berdua bekerja sama, mereka pasti bisa membunuh bocah itu dengan mudah. Pada saat itu, dia tidak hanya akan merebut pedang ibu King Hong, tetapi dia juga akan memberitahu Lin Xuan apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Nak, beraninya kamu menyinggung perasaanku. Aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Pria yang terluka, Liu Fei, menatap Lin Xuan dengan kegilaan yang tak ada habisnya di matanya. Di sampingnya, Frenzit Blat yang berjanggut juga melangkah keluar. Auranya tajam, seolah-olah pedang surgawi telah muncul, dan menekan sekeliling. Ketika kedua yang terhormat tingkat ketiga bekerja sama, momentum yang tercipta sangatlah mengerikan. Udara di seluruh aula sepertinya mengembun, dan itu sangat menindas. Para seniman bela diri di sekitarnya mundur dengan wajah pucat. Di bawah tekanan seperti itu, bahkan bernapas pun sulit bagi mereka. Jika orang-orang di sekitarnya berada dalam keadaan seperti itu, orang dapat membayangkan betapa besarnya tekanan yang dialami Lin Xuan dan Dong Fang Phoenix. Lin Xuan masih baik-baik saja. Dia memiliki jiwa pedang naga hebat dan dapat menahan tekanan. Namun, wajah Dong Fang Phoenix sedikit pucat, dan dahinya dipenuhi keringat. Melihat situasinya, Lin Xuan ingin menjangkau dan menariknya untuk berbagi tekanan. Namun, di saat berikutnya, gelombang energi meledak dari tubuh Dong Fang Phoenix. Di tubuhnya yang halus, api menari dan tiba-tiba membesar, berubah menjadi burung Phoenix yang menyala-nyala. Itu menyelimutinya, dan dengan kepakan sayapnya, itu langsung merobek tekanan yang sangat besar. Di saat yang sama, gelombang tekanan juga datang dari tubuh Dong Fang Phoenix, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Aura itu sama sekali tidak kalah dengan alam terhormat tingkat ketiga. Ini adalah, kekuatan garis keturunan, seseorang berseru, dan wajahnya penuh keterkejutan. Kekuatan garis keturunan, wajah pria yang terluka, Liu Fei, dan Frenzit Blade menjadi gelap, dan ekspresi mereka berubah menjadi serius. Mereka tidak menyangka pihak lain menyembunyikan tindakan seperti itu. Namun, lalu kenapa, kekuatan mereka tidak sesederhana melepaskan tekanan. Bahkan jika pihak lain memiliki kekuatan garis keturunan, mereka tidak takut. Lin Xuan juga terkejut. Dia yang paling dekat dengan Dong Fang Phoenix, dan dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan garis keturunan. Gelombang kekuatan itu terlalu kuat. 877 Dong Fang Fenghuang menggunakan kekuatan garis keturunannya dan melepaskan kekuatan dahsyat yang mengejutkan semua orang di sekitarnya. Di tubuhnya, bayangan besar burung Phoenix bergoyang, membawa serta api yang mengerikan. Lin Xuan juga fokus. Pedang ki menyembur keluar dari tubuhnya seolah itu adalah pedang dewa tiada taraf yang bisa menghancurkan segalanya. Empat kekuatan besar bertabrakan dan langsung merobek kekosongan. Kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah dan menyapu seluruh aula. Berdengung. Suara pelan datang dari aula seolah-olah ada sesuatu yang terbangun. Aura dingin memancar dan menyebar ke segala arah, membuat orang gemetar. Lin Xuan dan yang lainnya juga tercengang. Mereka berhenti berkelahi dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Mereka juga merasa terancam. Ledakan. Cahaya merah menyala seperti lampu di kegelapan, langsung menerangi seluruh ruangan. Ini hidup. Di kejauhan, seseorang berseru dan gemetar. Dia menunjuk ke arah aula dengan ekspresi ngeri seolah dia telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Semua orang menoleh dan menghirup udara dingin. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Patung batu perempuan di depan mereka tiba-tiba membuka matanya. Cahaya merah muncul dari mata batu itu seolah-olah dia hidup kembali. Bukan hanya dia, patung batu lain di sekitarnya juga melakukan hal serupa. Beberapa tatapan bertemu di udara dengan aura misterius dan menakutkan. Siapa yang berani mengganggu makam para raja? Pelanggar makam para raja, mati. Suara dingin terdengar tanpa sedikitpun emosi, yang membuat orang bergidik. Ekspresi Skar dan Kuangdao tampak suram saat mereka menatap ke depan dengan bingung. Lin Suan juga mengerutkan kening saat matanya berkedip. Orang-orang batu ini masih hidup. Timur Fenghuang juga kaget. Dia tidak mengharapkan situasi seperti ini. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa, tapi alisnya terjalin erat. Nak, lari. Pada saat ini, naga merah mengirimkan transmisi suara. Itu tidak menjelaskan apapun, tapi suaranya sangat serius. Murid Lin Suan menyusut dan jantungnya bergetar hebat. Dia belum pernah melihat naga merah dengan ekspresi serius seperti itu. Ayo pergi. Saat berikutnya, dia menarik Dongfang Fenghuang dan mundur. Saat dia bergerak, suara dingin itu terdengar lagi. Pelanggar, mati. Kemudian kabut hitam menyembur keluar dari patung batu seperti awan gelap, menutupi langit dan menutupi matahari. Dalam sekejap, itu memenuhi seluruh langit. Mengaum. Tangisan nyaring terdengar dari dalam kabut hitam. Mata merah yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari balik pepohonan, dipenuhi dengan haus darah saat mereka melihat kerumunan di bawah. Ledakan. Kabut hitam itu meledak dan berubah menjadi monster hitam yang menerkam. Ah. Untuk sesaat, jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Semua seniman bela diri yang tersentuh kabut hitam terluka parah. Mereka yang kurang beruntung tewas di tempat. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Berlari. Raksasa. Banyak orang berteriak ketika mereka berlari keluar. Namun, mereka masih terlambat satu langkah. Seluruh aola disegel. Para seniman bela diri yang paling dekat dengan patung batu menanggung beban terberat dari serangan intens tersebut. Ledakan. Bang. Scar dan Frenzit Blade juga diserang. Dua bola kabut hitam melesat ke arah mereka, dan lengan hitam terulur untuk meraihnya. Seolah-olah mereka sedang menjangkau dari neraka. Enyahlah. Frenzit Swat meraung saat dia mengeluarkan pedang ungu di punggungnya dan menebas kabut hitam. Sial, apa-apaan ini? Ekspresi Scar jelek. Dia tidak menyangka hal aneh akan terjadi di aula. Sial, ini aneh sekali. Dia mengirim monster hitam terbang dengan pukulan sambil mengutuk dengan suara rendah. Bukankah kamu bilang ada harta karun? Di mana sekarang? Ekspresi Frenzit Blade muram. Itu ada di tangan gadis itu. Selama kita menangkapnya, kita bisa mendapatkannya. Kata bekas luka. Itu adalah artefak spiritual tingkat atas. Benar-benar berharga. Kenapa kita tidak menangkap anak itu dulu? Keduanya berdiskusi dan memutuskan untuk mengambil tindakan di tengah kekacauan. Lin Suan membawa Phoenix Timur ke tepi. Dia telah diperingatkan oleh naga merah sebelumnya dan telah mundur terlebih dahulu, jadi dia belum diserang sampai sekarang. Namun situasi ini tidak bisa bertahan lama karena kabut hitam di aula semakin meningkat. Itu hampir menutupi separuh aula, dan seluruh aula di segel. Kalau terus begini, tidak lama lagi mereka akan menjadi sasaran makhluk hitam aneh itu. Sial, kabut hitam apa itu? Lin Suan bertanya. Ki kematian. Itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mayat seorang tokoh dikdaya setelah mereka mati, kata naga merah. Nak, ayo pergi. Aku merasa ada orang besar di sini. Orang besar. Mulut Lin Suan bergerak-gerak saat dia bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, Scar dan Frenzit Blade terbang dan menghalangi jalan. Nak, serahkan pedang pelangi. Blade yang hirup pikuk mendengus. Aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku. Bekas luka mencibir. Bodoh. Lin Suan memarahi. Dia sedang tidak mud untuk bertarung dengan keduanya. Jika naga merah mengatakan yang sebenarnya, maka dia berada dalam situasi berbahaya. Jangan berkelahi dengan mereka. Temukan kesempatan untuk pergi. Dia berbisik kepada Phoenix Timur. Oke. Phoenix Timur mengangguk. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan garis keturunannya dan kekuatannya meningkat pesat, dia tetaplah seorang gadis. Dia takut dengan hal aneh seperti itu. Tubuh Dong Fang Kuang Ren berkedip ketika dia mencoba untuk pergi. Ingin pergi. Tetaplah di sini. Frenzit Blade mencibir. Dia sudah tahu bahwa artefak spiritual kelas atas ada di tangan lawannya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Oleh karena itu, dia dengan cepat menebas dengan pedangnya. Bang. Terate S berputar dan melepaskan kekuatan S, menghalangi pedang ungu itu. Kau ingin menyentuhnya? Anda harus bertanya kepada saya terlebih dahulu. Lin Suan berdiri di depannya. Kau mendekati kematian. Tersesat. Scar mendengus sambil melambaikan tangannya. Hantu hiu putih muncul dan menggigit Lin Suan. Berdengung. Cahaya pedang menyala dan membelah serangan lawan. Frenzit Blade, ayo bekerja sama dan kalahkan anak ini dulu. Kata bekas luka. Bagaimanapun, tempat ini disegel. Gadis itu tidak akan bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Oke. Blade yang hirup pikuk mengangguk. Lalu, dia menatap Lin Suan, matanya berkedip. Nak, beraninya kamu mengganggu urusanku. Kamu akan mati dengan mengenaskan. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan pedang ungunya dan menebas Lin Suan. Ledakan. Terjadilah pertempuran besar. Lin Suan menantang dua penguasa tingkat ketiga sendirian. Aura menakutkan menyebabkan ruangan bergetar seolah-olah akan terbelah. Dia mengaktifkan Ice Lotus Martial Soul miliknya untuk menahan Scar dan menggunakan Great Dragon Sword Soul miliknya untuk melawan Frenzit Blade. Untuk sesaat, dia benar-benar memblokir serangan keduanya. Apa? Orang-orang yang melarikan diri di kejauhan terkejut saat melihat pemandangan ini. Apakah dia masih manusia, yang mulia surga kedua memblokir serangan dua yang mulia surga ketiga? Tidak ada yang akan percaya jika mereka mengatakannya dengan lantang. Wajah Scar dan Frenzit Blade berubah jelek. Terutama Frenzit Blade. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan Lin Suan. Dia tidak tahu seberapa kuat Lin Suan, tapi aura lawannya hanya di tingkat kedua. Jelas, dia tidak menatap matanya. Namun, dia tidak bisa menerima keadaan saat ini. Nak, mati. Frenzit Blade meraung dan menggunakan skill pamungkasnya, Mad Lion Slash. 878. Tebasan Singa Gila. Cahaya pedang ungu menyala dan dengan cepat menebas, membentuk singa ungu di udara dan menerkam ke arah Lin Suan. Lin Suan mengeluarkan Wind Shadow Sword dan menyapunya. Kilatan petir emas melonjak dan meledak di udara. Segera setelah itu, pedang lain ditebas. Pedang merah menyalaki membawa api mengerikan yang membakar segalanya saat menebas ke arah lawan. Dalam sekejap, Lin Suan telah menebas dua kali. Sangat menakutkan. Frenzit Blade menggunakan kekuatannya untuk memblokir kedua pedang itu. Dia sangat marah. Meski budidaya lawan tidak setinggi miliknya, kekuatan serangannya terlalu kuat. Apalagi lawannya sepertinya sudah menguasai banyak jenis serangan, membuatnya bingung setiap saat. Saat Frenzit Blade memblokir kedua pedangki dan hendak terus menyerang, beberapa teriakan datang dari jauh, menyebabkan ekspresinya berubah. Ceritan itu datang dari Frenzit Blade Association miliknya. Jelas sekali anggota geng yang dibawanya terluka. Frenzit Blade tiba-tiba berbalik dan melihat lebih dari sepuluh seniman bela diri Frenzit Blade Association tertutup kabut hitam dan berubah menjadi darah. Matanya langsung memerah. Mati untukku. Dia menyerah pada Lin Suan dan menebas. Cahaya pedang ungu besar merobek langit dan menebas kabut hitam di kejauhan. Ekspresi pria dengan bekas luka pisau juga berubah karena anggota asosiasi hiu putih juga berkurang. Meskipun dia bisa menolaknya, anggota geng biasa tidak bisa menolaknya sama sekali. Tidak, kita tidak bisa lama-lama di sini. Hati pria yang terluka karena pisau itu terasa berat. Dia melirik Lin Suan dengan perasaan rumit. Saat dia hendak menyerang dengan seluruh kekuatannya, aura kuat dan aneh muncul dari belakangnya. Patung batu besar menjadi hidup, dikelilingi kabut hitam seperti setan dari neraka. Sebuah tangan batu besar terulur dan meraih ke bawah. Kemanapun ia lewat, tidak ada seniman bela diri yang lolos. Ah, tidak. Para seniman bela diri berteriak dan menangis memanggil orang tua mereka. Mereka sangat menyesal. Mereka tidak mengira harta karun raja begitu berbahaya. Namun, tidak ada waktu untuk menyesalinya. Dalam sekejap, ratusan seniman bela diri diubah menjadi kabut darah oleh tangan batu. Ledakan. Manusia batu lainnya hidup kembali, memegang pedang batu di tangannya dan menebas dengan cepat. Arahnya adalah di mana Frenzit Blade Association berada. Berengsek. Frenzit Blade memandang pedang batu itu dengan wajah muram. Dia meraung dan menebas dengan pedangnya. Ledakan. Keduanya bertabrakan, dan seluruh aulah hampir terbelah. Momentumnya sangat menakutkan. Engah. Frenzit Blade mundur, matanya dipenuhi ketakutan. Kekuatan lawannya sudah melampaui kekuatannya. Sial, benda apa ini? Dia sangat marah. Namun, tidak ada waktu baginya untuk berpikir. Sesaat kemudian, lawannya mengangkat pedang batunya lagi. Satu demi satu, patung-patung batu itu menjadi hidup, dan dengan aura yang menakutkan, mereka menyerang kerumunan. Kulit kepala Lin Suan menjadi mati rasa. Sosoknya bersinar dan dia bergabung kembali dengan Phoenix Timur. Ayo pergi. Dia menebas dengan pedangnya, dan ketika dia melihat layar cahaya yang dibentuk oleh kabut hitam, dia menemukan bahwa dia tidak bisa membukanya. Pada saat itu, Lin Suan terkejut dan bersiap untuk menggunakan jiwa pedang naga besarnya. Aku akan melakukannya. Timur Fenghuang melangkah maju. Saat ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya. Api di tubuhnya menari-nari, membentuk burung Phoenix yang menyala-nyala. Dengan nyala api misterius, dia menyerang ke depan. Ledakan. Ci. Sesaat kemudian, sebuah lubang muncul di layar lampu kabut hitam yang aneh. Ayo pergi. Keduanya tidak menunda dan segera bergegas keluar. Ada jalan keluar. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga berteriak dengan gila-gilaan dan berlari menuju lubang yang terbakar oleh api. Suasana menjadi sangat kacau karena masa menyadari bahwa pintu keluar perlahan menyusut. Seketika, banyak orang menjadi marah dan bahkan menyerang untuk membunuh orang-orang di depan mereka. Mereka tidak punya pilihan. Layar cahaya hitam sangat aneh, dan orang biasa tidak dapat membukanya. Pintu keluar di depan mereka adalah satu-satunya jalan keluar. Enyah. Teriakan marah terdengar, diikuti oleh sinar pedang ungu yang menebas, membuat para seniman bela diri di depan terbang. Darah berceceran di mana-mana, dan itu merupakan pemandangan yang mengejutkan. Ledakan. Melihat pemandangan ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, dan mereka dengan cepat menghindar. Banyak orang meraung dan berbalik, tetapi ketika mereka melihat Frenzit Blatt yang menyerang, mereka langsung kehilangan kesabaran. Mereka tidak punya pilihan. Seorang seniman bela diri Rilem peringkat 3 terhormat sangat menakutkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Frenzit Blatt dan Scar mendekati lubang itu dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk merobeknya. Kemudian, mereka memimpin bawahannya dan segera pergi. Yang lain mengikuti di belakang, tampak ketakutan. Mengaum. Di belakang mereka, kabut hitam melihat kerumunan telah meninggalkan Aula dan segera meraung dengan marah. Beberapa dari mereka mundur. Namun, ada juga yang mengikuti keluar Aula dan terus mengejar. Di antara mereka, banyak kabut hitam keluar dan membentuk bayangan seorang wanita, mengejar Lin Xuan dan Dong Fang Fenghuang. Wajah Lin Xuan muram. Dia dan Dong Fang Fenghuang dengan cepat terbang melewati lorong itu, tetapi kabut hitam mengikuti dari belakang. Oh tidak, makhluk-makhluk sialan ini mengejar kita. Wajah timur Fenghuang pucat. Lin Xuan berbalik dan melihat bayangan buram. Dia menemukan bahwa itu sangat mirip dengan wanita di Aula dengan telapak tangan terangkat, dan segera mengerti. Kabut hitam ini datang untuk pedang ibu anak King Hong. Kata Lin Xuan. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dong Fang Fenghuang merasa cemas. Dia telah memperoleh harta karun ini dengan susah payah, dan dia tidak ingin kehilangannya di sini. Jangan khawatir. Lihat kabut hitam ini, seharusnya tidak terlalu kuat. Jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa menghilangkannya. Oke, timur Fenghuang mengangguk. Kemudian, keduanya berhenti dan segera menyerang. Seekor burung finix menyala menyerang, menerangi seluruh ruangan dan bergegas menuju bayangan kabut hitam di belakang mereka. Lin Xuan juga menggunakan pedang naga besar. Pedang Ki yang mengejutkan itu seperti pelangi, menebas ke belakang. Keduanya menyerang dengan serangan yang sangat kuat. Saat mereka hendak menghancurkan pihak lain, raungan marah tiba-tiba datang dari aula di kejauhan. Itu seperti suara setan, menyebabkan hati orang bergetar. Oh tidak, sepertinya ada orang besar yang keluar. Murid Lin Xuan menyusut. Anda duluan. Wajah timur Fenghuang pucat. Kemudian, dia menganggup dengan berat dan berkata, kamu harus kembali hidup-hidup. Jangan khawatir. Pedang Ki Lin Xuan menebas ke belakang. Melihat ini, Dong Fang Fenghuang berubah menjadi burung phoenix yang menyala-nyala dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Dia tahu bahwa Lin Xuan kuat dan memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya. Dia seharusnya aman. Namun, dia hanya akan mengalihkan perhatiannya jika dia tetap di sini, jadi lebih baik segera pergi. Melihat Dong Fang Fenghuang dan Lin Xuan, mata Lin Xuan berangsur-angsur menjadi tajam. Dia melihat kabut hitam di belakang mereka dengan ekspresi bermartabat. Ah, membantu. Di belakang mereka, seorang seniman bela diri berteriak ngeri dan berlari menuju Lin Xuan. Kamu mendekati kematian. Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Awalnya, kabut hitam di belakang mereka tidak datang ke arah mereka, tapi sekarang, kabut itu tertarik oleh seniman bela diri. Jelas sekali bahwa pihak lain ingin menyeret Lin Xuan bersama mereka. Mata Lin Xuan dingin. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin menjebaknya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, kabut hitam di belakangnya berubah menjadi telapak tangan yang menakutkan dan terhempas dengan cepat. Ledakan. Dengan satu pukulan, alam terhormat tingkat kedua berubah menjadi kabut berdarah. Melihat ini, murid Lin Xuan menyusut. Telapak tangan hitam itu lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Bas dengungan-dengungan. Ruangan itu bergetar saat telapak tangan hitam itu melayang. Mulut berdarah muncul di tengah telapak tangan dan menelan kabut berdarah alam terhormat tingkat kedua. Suara mendesis bisa terdengar. Kemudian, bola mata lain muncul di atas mulut berdarah itu. Warnanya sangat merah dan menatap Lin Xuan. 879. Mulut berdarah dan bola mata berwarna merah darah muncul di telapak tangan hitam itu. Itu sangat aneh karena menatap Lin Xuan dengan dingin. Ledakan. Detik berikutnya, itu meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan dengan cepat meraih Lin Xuan. Telapak tangan menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Angin meneru kencang dan sangat menakutkan. Bahkan alam terhormat surga ketiga akan berubah menjadi kabut berdarah jika terkena. Kulit kepala Lin Xuan menjadi mati rasa. Serangan itu melampaui kemampuannya. Dia menggunakan skill gerakannya dan menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, dia memanggil Red Lotus Armor untuk membela diri. Ledakan. Lin Xuan merasakan darahnya mendidih setelah terkena telapak tangan. Seluruh tubuhnya terasa seperti akan terbelah. Armor teratai merah di tubuhnya juga meredup. Sangat kuat. Dia terkejut dan wajahnya sangat serius. Mendesis. Tangan hitam itu muncul lagi dan mulut berdarah itu memperlihatkan senyuman mengejek. Itu jelas sangat menyeramkan seolah-olah sedang mengejek manusia lemah di depannya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Wajah Lin Xuan suram dan matanya berkedip. Dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar dengan sekuat tenaga dan kemudian mengeluarkannya. Berdengung. Kekosongan itu bergetar dan hancur. Bayangan pedang hijau muncul di depannya. Itu sangat buram, tapi membawa aura mengerikan. Auranya terlalu menakutkan dan jauh melebihi alam terhormat surga ketiga. Bahkan alam terhormat surga keempat tidak akan bisa membandingkannya. Seolah-olah pedang ilahi yang tiada taranya telah muncul di dunia. Hanya auranya saja yang bisa dengan mudah merobek kehampaan. Kemunculan bayangan pedang hijau membuat tangan hitam itu gelisah. Semburat ketakutan muncul di matanya dan ia mengeluarkan suara gemuruh pelan. Suaranya dipenuhi kegelisahan. Detik berikutnya, tiba-tiba menjadi sangat kejam dan menyerang Lin Suan. Huh. Lin Suan mendengus dingin dan perlahan memegang bayangan pedang hijau di tangannya. Sinar cahaya tak berujung meledak dan mewarnai seluruh dunia menjadi hijau. Kekosongan itu hancur dan seberkas cahaya pedang menebas tanpa suara dan langsung mengenai tangan hitam itu. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini kecuali bayangan pedang hijau. Hanya setelah beberapa waktu berlalu barulah terdengar suara yang menakutkan. Seluruh bumi terbelah menjadi dua, kehampaan hancur, pecah seperti cermin. Tangan hitam itu mengeluarkan jeritan nyaring seperti suara setan, menghancurkan seluruh gunung dan pepohonan di sekitarnya. Namun, itu tetap tidak bisa mengubah apapun. Tanda pedang muncul di tubuhnya, membelahnya menjadi dua. Suara mendesing. Tangan hitam besar itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi sapu tangan hitam. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan menggenggam sapu tangan hitam di tangannya. Lalu, dia menghela nafas berat. Wajahnya sedikit pucat. Dia melambaikan tangannya dan mengingat bayangan pedang hijau. Menggunakan jiwa pedang naga besar menghabiskan terlalu banyak energinya, tapi kekuatannya juga sangat menakutkan. Bahkan ahli yang mulia surga keempat mungkin tidak mampu menahan serangan itu. Dengan sekejap, Lin Suan tiba di tempat yang aman dan duduk bersilah untuk memulihkan diri. Di harta karun raja ini, ada bahaya di mana-mana. Dia harus mempertahankan kondisi puncaknya setiap saat. Untungnya, dia memiliki berbagai harta karun alam, jadi dia segera pulih. Dia mengeluarkan sapu tangan hitam itu lagi dan mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Ada aura yang kuat di sana. Ini adalah harta karun. Seharusnya bisa diaktifkan. Cobalah, kata naga merah. Lin Suan tergoda. Dia menyuntikkan kekuatan spiritualnya, dan sapu tangan hitam itu memancarkan cahaya dan melayang di langit. Lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya turun seperti sungai hitam, begelombang dan menderu. Sangat menakutkan. Lampu hitam membentuk ruang tertutup yang bisa mengendalikan orang. Lin Suan mengangkat tangannya dan menebas lampu hitam. Segera, terdengar suara gemuruh, tapi tidak terdengar. Barang bagus. Matanya berbinar, dan senyuman muncul di wajahnya. Serangannya setara dengan yang mulia surga ketiga. Serangan tadi tidak menimbulkan ancaman terhadap lampu hitam. Bukankah itu berarti sapu tangan hitam itu bisa menjebak yang mulia surga ketiga? Memikirkan hal ini, dia tersenyum lagi. Dengan ini, dia punya satu kartu truf lagi. Di masa depan, bahkan jika dia menghadapi dua yang mulia surga ketiga, dia tidak akan takut. Tubuhnya bergoyang, dan dia melanjutkan perjalanannya lagi. Suara mendesing. Di depannya, terdengar suara udara terkoyak, dan lampu merah menyala terbang dengan cepat. Kemudian, sebuah suara lembut terdengar. Itu adalah Lin Suan. Suara mendesing. Sosok yang menyala-nyala itu berhenti, dan tubuh halus Dongfang Phoenix terungkap. Dia menatap Lin Suan dengan matanya yang indah. Kamu baik-baik saja. Bagus sekali. Ayo pergi dan bertemu dengan Bing Ling dan yang lainnya. Lin Suan tersenyum. Oke, Timur Phoenix mengangguk. Keduanya pergi berdampingan dengan cepat. Sepanjang jalan, mereka melihat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka mengabaikannya dan pergi lebih jauh ke dalam hutan. Di depan mereka, hutan berangsur-angsur menjadi jarang, dan sebuah dataran muncul. Namun warnanya tetap putih. Ketika mereka sampai di dataran, jumlah seniman bela diri di sekitar mereka bertambah lagi. Banyak orang terbang ke depan dengan mata membara. Di langit, ada bayangan hitam buram. Melihat bayangan hitam itu, Lin Suan dan Dongfang Phoenix juga mempercepat. Segera, mereka menyadari bahwa bayangan hitam buram itu adalah sebuah kuali besar. Ia berdiri di tanah seperti gunung raksasa. Semakin dekat mereka, semakin mereka bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari kuali hitam. Itu membuat seluruh ruang menjadi menindas. Selain itu, ada perasaan perubahan di kuali, seolah-olah sedang meratapi kekejaman waktu. Kuali hitam besar itu memiliki tiga kaki dan dua pegangan. Tubuh kuali dilukis dengan berbagai binatang langka dan hidup. Sepertinya mereka akan melompat keluar kapan saja. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar kuali hitam. Mereka padat seperti belalang. Para seniman bela diri itu dibagi menjadi kelompok yang tak terhitung jumlahnya. Dari langit tampak seperti sawah bertingkat. Mereka jelas-jelas terpisah. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. Kedatangan Lin Suan dan Dongfang Phoenix tidak menarik perhatian orang lain. Itu karena ada seniman bela diri yang terbang setiap saat. Selain itu, keduanya adalah yang terhormat tingkat kedua. Mereka tidak terlalu menonjol. Oleh karena itu, para seniman bela diri tidak memperhatikan mereka sama sekali. Namun, ada kekuatan yang mengeluarkan seruan alarm. Mereka berasal dari kota air hitam, tempat Xiao Mei berada. Ketika mereka melihat Lin Suan masih hidup, mereka terkejut. Terutama Nenek Silver, wajah tuanya yang keriput dipenuhi rasa tidak percaya. Itu adalah es bawah tanah. Bahkan yang terhormat tingkat ketiga akan mati kedinginan. Namun, artis bela diri terhormat tingkat kedua telah keluar hidup-hidup. Ketika dia memikirkan hal ini, wajahnya menjadi suram. Itu karena dia telah mengirimkan seorang seniman bela diri untuk menjaga tempat itu. Meskipun seniman bela diri itu juga seorang yang terhormat tingkat kedua, dia memiliki bendera hitam dan pasti bisa menangkap dan membunuh bocah itu. Namun, bocah nakal itu telah muncul di depan matanya. Ini berarti orang yang dia kirim kemungkinan besar sudah mati. Nenek Silver memandang ke langit dengan wajah muram. Dia tidak sedih untuk sang seniman bela diri, tetapi bendera hitam di tangan sang seniman bela diri sangat penting baginya. Jika dia kehilangannya, itu akan sangat merepotkan. Dasar sampah, Anda bahkan tidak dapat menangkap pencuri kecil. Mata Nenek Perak muram. Xiao Mei juga memperhatikan Lin Suan. Wajahnya yang menggoda tertegun sejenak. Namun, dia segera mencibir. Dia belum mati. Itu hebat. Dengan cara ini, saya dapat mengambil energi yang Xiao Mei sangat bersemangat. Dengan energi yang dari bocah nakal itu, dia pasti bisa menerobos. 880 Xiao Mei memandang Lin Suan, yang sedang terbang di langit, dan tersenyum jahat. Nak, kamu baik-baik saja. Bagus sekali. Denganmu, aku bisa menerobos. Nenek Perak, kamu harus menangkapnya kali ini. Suara Xiao Mei terdengar, membawa serta niat membunuh yang tajam, yang segera mengingatkan para seniman bela diri. di sekitarnya. Mau bagaimana lagi, dia adalah putri gubernur kota Blackwater City, dan setiap tindakannya diawasi oleh banyak sekali orang. Seseorang yang bisa membuatnya mengeluarkan niat membunuh mungkin tidaklah sederhana. Banyak orang yang melihat ke atas dan memperhatikan dengan amah. Jangan khawatir, Nona, aku akan menangkapnya kali ini. Suara Nenek Perak serak, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian, tubuhnya bergoyang, dan dia bergegas menuju kehampaan. Tindakannya secara alami menarik perhatian Lin Suan. Dia melihat matanya yang serakah dan kejam, dan dia menyipitkan matanya. Karena mereka ingin mati, dia tidak keberatan mengirim mereka pergi. Nak, kemarilah dan mati. Suara menakutkan terdengar, mengguncang sekeliling. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu kamu, anjing tua. Kamu benar-benar menghantuiku. Lin Suan mencibir. Semua orang gempar. Ini pertama kalinya seseorang berani membicarakan kota air hitam seperti itu. Mungkinkah dia menjadi ahli yang tiada taranya? Banyak orang mendongak, tetapi ketika mereka melihat sosok dan kultifasi Lin Suan, mereka tercengang. Boca alam terhormat langit kedua. Meskipun luar biasa bisa mencapai alam terhormat langit kedua di usia yang begitu muda, itu tidak cukup untuk melawan kota air hitam. Siapa yang memberinya nyali seperti itu? Banyak orang mencibir dan menggelengkan kepala, mengira dia sedang mendekati kematian. Lidahmu tajam. Saat aku menangkapmu, aku akan mencabut semua gigimu. Wajah Nenek Perak muram, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Itu mereka lagi. Wajah Dongfang Phoenix menjadi dingin, apakah kamu ingin menyerang bersama? Biarkan aku. Lin Suan berkata, di bawah pengawasan banyak orang, mereka tidak akan berani menyerang bersama. Saya baik-baik saja dengan penyihir tua. Kalau begitu berhati-hatilah, kata Timur Phoenix. Dia tidak meragukan kekuatan Lin Suan. Jangan khawatir. Lin Suan tersenyum. Dia kemudian berbalik dan menatap Nenek Perak. Wajahnya, yang awalnya tersenyum, menjadi dingin saat ini. Ada sedikit rasa dingin di wajahnya, yang mengejutkan. Saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar beruntung. Anda tidak mati kedinginan di tempat yang dingin. Anda benar-benar beruntung. Semoga beruntung. Lin Suan mencibir dan tidak menjawab. Pihak lain melanjutkan, namun, otakmu tidak terlalu bagus. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah melarikan diri sejak lama. Dan kamu masih berani datang ke sini. Aku akan memberitahumu konsekuensi melawan kota Blackwater. Omong kosong sekali. Apa kamu sudah selesai? Lin Suan mendengus dingin. Mendengar ini, kerumunan di bawah tercengang. Mereka tidak berani mempercayai bahwa seorang kultifator alam mulia tingkat 2 dan seorang kultifator alam mulia tingkat 3 sedang berbicara. Kamu mendekati kematian. Nenek Perak juga sangat marah. Dia tiba-tiba mengayunkan tongkat berkepala ularnya dan menghantamkannya ke depan. Lin Suan mencibir. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan sapu tangan hitam. Sapu tangan hitam mengembang tertiup angin dan seperti awan gelap dengan cepat menutupi langit. Berdengung. Dalam sekejap, itu berada di atas kepala Nenek Perak. Ia dengan cepat mengeluarkan sinar cahaya gelap, membentuk sangkar tertutup dan menjebaknya. Huff! Tipuan kecil sekali. Hancurkan. Nenek Perak mencibir dan melambaikan tangannya ke depan. Gemuruh. Suara mengerikan terdengar, mengguncang sekeliling. Namun, cahaya gelap itu hanya bergetar hebat dan tidak pecah. Apa? Semua orang terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Itu adalah serangan dari yang mulia tingkat ketiga. Bagaimana tidak pecah? Apa sebenarnya benda itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Wajah Nenek Perak menjadi gelap. Dia tidak menyangka kandangnya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bocah sialan? Dari mana kamu mendapatkan harta karun seperti itu? Matanya dipenuhi cemburu. Sebelumnya, Lin Suan tidak memilikinya. Sekarang dia telah mengambil harta karun tersebut. Kemungkinan besar dia menemukannya di sini. Betapa beruntung. Namun, harta karun ini milikku. Wajah Nenek Perak garang dan matanya dipenuhi keserakahan. Namun, Lin Suan mencibir. Anda bisa bersenang-senang sendiri. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat bergegas ke bawah. Ke arah sanalah Xiao Mei berada. Nak, beraninya kamu. Nenek Perak sangat marah. Dia tidak menyangka Lin Suan akan berani menyerang nonanya. Xiao Mei bahkan lebih terkejut lagi. Kelopak matanya bergerak-gerak. Dia telah melihat betapa kuatnya Lin Suan. Dia bukan tandingannya. Kalian semua, serang. Dia berteriak. Iya. Segera, lima orang di belakangnya bergegas ke langit. Masing-masing dari mereka mengeluarkan bendera besar dan mengibarkannya tertiup angin. Nak, mati. Mereka berlima berteriak ketika energi spiritual yang kuat meledak dari tubuh mereka. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia pernah dijebak oleh mereka sebelumnya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan kali ini? Sambil mendengus dingin, dia mengepalkan tinjunya dan bendera hitam serupa muncul di tangannya. Itu memancarkan aura mengerikan. Apa? Bendera naga hitam. Wajah Xiao Mei berubah dan menjadi garang. Beraninya kamu membunuh bangsaku. Aku ingin kamu mati. Pergi, ambil energi yangnya dan bunuh dia. Xiao Mei berteriak. Mereka berlima terbang dengan cepat, membawa kabut hitam mengerikan mengelilingi Lin Suan. Weng. Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar. Lengannya berubah menjadi naga sungguhan dan dia dengan cepat mengibarkan bendera hitam. Bang. Kekosongan itu tertembus saat bendera hitam berubah menjadi sinar cahaya hitam. Itu sangat tajam dan dengan cepat menembus salah satu dari lima orang. Ah. Dengan jeritan yang membekukan darah, seniman bela diri itu tertusuk oleh bendera hitam dan dipakukan ke tanah. Seluruh tanah retak dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Darah mengalir keluar. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka pemuda di surga kedua ini begitu menakutkan. Dia menjebak seniman bela diri alam terhormat surga ketiga dalam satu gerakan dan menghancurkan arai naga kota air hitam dengan gerakan lainnya. Ini? Ini terlalu kuat, bukan? Dengan susunan yang rusak, empat orang lainnya tidak dapat menghentikan Lin Suan. Lin Suan menatap dingin pada Xiao Mei. Kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Tubuh Xiao Mei bergetar. Dia merasa seolah-olah dia telah ditusuk. Di bawah, prajurit kota air hitam yang tak terhitung jumlahnya melangkah maju dan mengepung Xiao Mei, memandang ke langit dengan kewaspadaan. Menghadapi orang-orang ini, Lin Suan tidak takut. Dia berkata dengan dingin, Ini bukan pertama kalinya kamu mencoba membunuhku. Apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu? Dia menginjak sinar pedang dan bergegas ke bawah. Kemanapun dia lewat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia menunjukkan satu jari dan sinar pedang terkondensasi di ujung jarinya dan ditembakkan. Suara mendesing. Sinar pedang menembus kehampaan dan tiba di depan Xiao Mei. Itu akan membunuhnya. Bang! Pada saat ini, kekosongan berfluktuasi, membentuk naga hitam berputar yang menghalangi cahaya pedang. Tak hanya itu, naga hitam itu juga memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Raungannya mengguncang langit dan meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Dengan suara gemuruh, itu memaksa Lin Suan mundur. Engah! Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya memuntahkan darah. Mereka ketakutan. Suara itu terlalu menakutkan. Mereka tidak dapat menahannya. Lin Suan terpaksa kembali. Dia terkejut dan memandang ke depan dengan hati-hati. Untuk bisa memaksanya kembali dengan satu suara, orang yang datang pasti menakutkan. Untuk dapat memiliki kekuatan seperti itu dan membantu kota air hitam, identitas pihak lain sudah jelas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.